hai 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 guys baik lagi sama elit disini ini udah kosong banget ya asli ya biarin aja lah ya kayak gini aja Waduh kebetulan di luar langsung hujan dong baru aja nge-record coba dan ya ini langsung aja kita bakalan keluar dan kita lihat di episode sebelumnya kan kita sudah bikin rumah sama hobbit dan tempat mainin gitu ya Nah Aduh disini juga sering jadi mulut sering ke apa sih enggak bisa gitu enggak bisa keluar ya selain banget ya sudah dan ini mau malem sih Astaga baru juga nge-record udah hujan udah mau malam coba dan oke jadi di episode sebelumnya gue sudah bikin ini hobbit house dan hobbit house nya udah jadi kayak gini masih kayak dia sebelumnya dan untuk dalamnya aja sih udah lumayan rapi dan disini gue masih kekurangan besi dan sekarang gue bakalan ambil aja nih bukan ada bakar beberapa besi disini dan ngomong-ngomong ini eh apa namanya eh ini tuh bawahnya kan harusnya diisi chest sama hopper ya cuman sama gua enggak gua isi aja jadi biar gua dapet XP juga gitu ya soalnya ya gua lagi butuh banget XP gitu kan buat mengenchant-enchant dan ngomong disini gua udah enchant picek dan ini gua dapet unbreaking 3 sama silk touch satu lumayanlah nanti kalau misalkan dapet diamond kita butuh empat hopper oke kita juga butuh apa itu namanya purnes ya kita bakalan ambil dulu purnes ke rumah eh ke rumah ke storage soalnya gua sekarang ke abis kalau abis kapa-kapain selalu langsung taruh ke storage biar rapi gitu ya Nah kita bakalan ambil ini sip ya terus kita bakalan jadiin purnes aja kayak gini sip sip oke nice spes ini juga sama kayak giniin spes ini juga oke terus tinggal di atasnya kita kasih hopper ya 12 oke tinggal kita isi lagi chest 4 ya waduh kurang dong tinggal harus ngambil kayu lagi ya jadi deh kita bakalan taruh chestnya kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini oke ya tinggal dikasih chest lagi terus sama dikasih stairs kayak gini lah biar lebih rapi dan nanti disini juga gua bikin kayak di depannya kayak gini biar lebih rapi ya dan ngomong ini udah malem jadi ya lebih baik kita kita tidur aja dulu dan kita lanjutkan lagi pertolongan kita di hari esok ya Oke jadi sekarang gua pengen hancurin ini nih nanti tuh disini gua pengen bikin project baru dan untuk nether portalnya pengen gua pindahin ke storage room aja kali ya jadi biar lebih gampang lah biar lebih cepet juga kalau kita mau ke nether nah kita bakalan hancurin aja nih si stone brick-stone bricknya terus sama apa di sini bangunan dari stone bricknya eh ini apa stone brick lagi salah eh maksudnya obsidian ya ini obsidiannya kita hancurin-hancurin aja ini lumayan lama juga ya kita harus sabar aja ya maklum ha 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 selamat menikmati selamat menikmati nah oke jadi ini udah gue hancurin semuanya dan nanti tinggal gue bikin project lagi di sebelah sini tapi kayaknya untuk projectnya di next episode atau ini kapan gitu ya jadi untuk sementara biarin aja dulu kayak gini biarin aja ini tempat eksekusi gitu dan oke jadi langsung aja kita bakalan ke storage room dan nanti kita bakalan buat network portal baru ya di storage room dan sini gue sudah berada di storage room tinggal kita hancurin aja nah kita bakalan buat portal di sebelah sini aja nah kita bakalan hancurin dulu ininya ya nah sip 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 segini bener kan ya segini gitu ya atau berapa sih tadi gue lupa lagi tingginya 4 atau berapa ya coba deh sebentar ya oh iya tingginya 4 ya berarti kurang naik 1 ya udah biarin aja nanti tinggal dinaikin lah ya tinggal dinaik-naikin lah nah oke sebelah sini kita hancurin berarti kita hancurin 2 blok 1 1 1 kita hancurin nah sip sekarang tinggal kita ambil obsidian kalau gak salah gue ada obsidian lumayan banyak ada dimana nih nah ini dia oh cukup gak ya ada 17 coba kita coba 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 oke cukup coy mantap nah lebih malah ya lebih 3 yang lebihnya kita simpen aja disini nah ini yang plain ini tuh random eh bukan kalau yang plain ini tuh tempat mob drop ya nah kalau yang stick baru nih kalau yang stick random disini-sini ada apa aja disini juga sudah ada clean and still langsung aja kita bakalan hidupkan oke mantap jadi udah ada nether portalnya ya dan kita kalau misalkan mau ke nether bisa lewat storage room dan kita bakalan lihat dulu nih kira-kira bakalan dimana gitu nge-spawnnya ya kita bakalan langsung masuk aja ya oke ini ada dimana oh ini masih aduh ngikut sampai kenator dong ini masih di portal yang sebelumnya ya jadi gak pindah gitu gue pikir bakalan pindah kemana gitu ya jadi kita bakalan langsung masuk lagi aja ya ini lapar lagi aduh mana ini mana kejalan keluarnya kelingan dong aduh aduh nah oke sekarang gue sudah di luar dan ya jadi tuh di episode di episode di offline record gue sudah mining dan gue bakalan kasih tau nih hasil mining gue dan sebelumnya gue bakalan ambil ini dulu deh ambil apa namanya width eh width gue habis dong width gue ada dimana nih masa gue ada punya width 3 stack apa gue taro ke storage ya coba deh gue bakalan liat dulu waduh lapar dong bisa 6 lagi sisa 7 makanannya lah kemana gue lupa lagi gue taro mana ya waduh sudah deh karena disini kita punya daging banyak kita ambil aja nih daging sapi 1 stack nanti kita bakalan bakar eh ya kita bakaran dulu deh jadi biar sekalian gue ngasih tau hasil mining gue dan ini sambil nunggu dibakar gitu ya hmm gak bahan bakarannya gak ada dong waduh waduh gue lupa bawa koal kita pake seadanya aja dulu deh ya paling nanti kebakar berapa gitu nanti baru pake koal dan oke jadi langsung aja kita bakalan ke rumah dan gue bakalan kasih liat nih hasil mining mining gua pokoknya jangan kaget lah ya hehehe bohong sebenernya belum banyak sih nah kita bakalan lihat tangan jadi ada hasil mining gue disini di barrel ini jelas aja kita buka sama-sama bam nah ini deh hasil mining gue lumayan lah ya hehehe disini ada 1 stack 32 dan terus ini ada 1 stack eh 2 stack ya 2 stack 4 4 mantap sekali nih tinggal cari fortune aja gitu ya terus juga disini ada redstone ore oh ya masih ya terus ini besi ada 28 dan ini ada yang udah gue bakar tadi ya nah terus ada apa lagi ya ini ada diamond ore 24 wah gila gak sih dan buat kalian yang penasaran jadi gue miningnya itu pakai x-ray dan nanti gue bakalan kasih tau cara pakenya ya dan ini berhubung sudah malam jadi kita bakalan tidur aja dulu ya misalnya aja kita bakalan tidur let's go nah oke jadi gue bakalan pecahin 3 diamond ore hasil haram ini ya hasil haram dong dan kita bakalan pecahin 3 soalnya gue pengen bikin pitch egg pengen mengenchant juga si xp2 juga sudah ada 30 gitu kan langsung aja kita hancurin aja nih si diamond hasil haram kita dan ya sekarang gue bakalan enchant eh belum enchant ya belum dibikin pitch eggnya langsung mau di enchant aja nah kita bakalan bikin di sebelah sini aja ya nah kita bakalan bikin pitch egg sip nah kita bakalan lihat nih ya nih kalau gak salah kok gak 30 ya harusnya kan biasanya kalau udah kayak gini 30 gitu ya jadi harus ditambah lagi bookshopnya tuh 22 doang dan oh fortune 2 oke kita bakalan ambil aja semoga ada efesensinya atau fortune 2 oh adaan breaking mantep lumayan nih nanti kita bisa pecahin diamond hasil haram kita dan ya jadi gue bakalan simpen dulu nih si barang-barang ini gue rapiin dulu baru abis itu langsung kita mining ya nah oke jadi gue bakalan kasih tau cara aktifin x-ray nya dan gue tuh pengen apa sih kalau misalkan mining cuman lurus-lurus doang itu kayaknya membosanin banget gitu ya kurang menantang dan akhirnya gue coba cari-cari x-ray dan akhirnya ketemu gitu ya dan ya jadi tuh untuk x-ray nya gue pake texture pack dan disini gue pake 2 texture pack dan kita langsung aktifin aja disini ada ak-x-ray kita bakalan hidupin sama night vision ya nah soalnya kalau misalkan gak pake night vision itu gelap banget jadi kita langsung aja aktifin dan kita bakalan langsung kembali ke word nya ya nah oke jadi sekarang sudah aktif dan kalian bisa lihat sendiri wah betapa melimpahnya ya kan dan ini kita gak butuh torch sama sekali soalnya kan gue udah pake night vision eh tadi gue lupa tadi kan gue lagi bakar daging ya gue bakalan ambil dulu nih dagingnya gue baru inget coi nah tadi kan gue lagi bakar daging eh bakar daging dimana lagi gue lupa lah sini bukan sini juga bukan nah waduh cuma jadi 6 doang dong gimana ya nah kita tambah aja 10 dah oke sip kalau kita turun dulu dan kalian bisa lihat wah ini tinggal di mining miningin aja dan itu apa tuh monster spawner monster spawner pun keliatan sih coy itu itu monster spawner sih kayaknya nanti kita bisa ke sebelah sana wah ini ada apa nih ini koal wah mantep banget lah ya ini gue pengen cari diamond yang banyak kok ada iron kita bakalan ambil jadi gak ngebosenin lah ya kalian pas mining tuh dan ini gak patut dicontoh sih kalau misalkan kalian mau pake kalian gak boleh main di apa sih di server ya di server atau di realms temen kalian kasihan coy kalau misalkan main disitu ya ini buat main sendirian aja gitu kan kalau kalian nage sendirian dan kalian bosan dan kalian pengen coba mining yang lebih menantang gitu kan kalian coba ya pake ini dan buat kalian yang mau download silahkan nanti linknya di deskripsi gue lupa dari kalian langsung aja download ya nanti gue cantumin linknya dan kita bakalan langsung aja nah ini tuh agak sulitnya kita cari jalannya gitu coy karena ini bener-bener gak keliatan gitu ya tapi enak lah ya cuma tinggal ngambil-ngambilin doang coba astaga mantep kan meskipun hasilnya haram juga ya gapapa lah ya mau gimana lagi dong yang penting gue bisa kaya raya yoi oke kita bakalan ambilin dulu nih semuanya ya aduh gak nyampe dong jadikan aja lah ini juga masih banyak tuh masih pada kelihatan ya ambilin aja nih yang sebelah sini nah mantap terus disini ada gold nih wuh lumayan gold ya eh tak dulu deh kita kalau misalkan disini nanti sini tempatnya bakalan hancur banget jadi gue bakalan lurus dulu ke tempat mining yang disebelah sana soalnya kalau disini nanti hancur banget males ngerapihinnya gitu ya nah kita bakalan lurus ke sebelah sana eh sebari lurus kita sebari liat nih siapa tau ada diamond diamond gitu kan oh gak ada ya ada diamond gak ya oh itu tuh tuh hahaha ketemu juga kalau diamond wuhu tanpa sulit dan langsung ketemu ya diamond dan kita bakalan ambil aja menggunakan silk touch nah sip mantap di sebelah sana juga sudah ada iron kita bakalan ambil nih si ironnya wuh mantap banyak sekali nih ironnya semuanya nanti kita kan bakalan butuh iron ke depannya masih bakalan butuh banyak iron lah ya nah kita bakalan ambilin aja nih si iron-iron ini tap di bawahnya juga ada si iron cuman gue masih belum tertarik deh oh iya gue lupa bawa kasur jadi kalau misalnya udah malam tuh bakalan kayak gini nih gelap oh sana ada slime gue lupa bawa kasur sih coy ya tapi masih keliatan lah ya masih belum gelap-gelap juga gak gelap-gelap banget dan disana ada diamond lagi langsung aja kita bakalan ke sebelah sana ya wuh aku mencium bau-bau diamond wuh ada diamondnya banyak kan disini nih karena emang belum gue ambil-ambilin sih si diamondnya dan ini gue gak bisa naik dong nah nah baru bisa save save wuh gila sih ini wuh mantap nih kita panen diamond gila wuh di sebelah sana juga ada oke kita bakalan yang ambil yang disini dulu ya ini mantap sih asli coy kita tidak susah-susah lagi dengan mining lurus 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 gitu kan oke nah ketemu kau diamond kita bakalan ambil satu dua satu dua dan kita bakalan lihat udah dapet empat belas diamond dalam waktu empat belas menit coy aduh betapa enaknya coba mantap lah ya nah sip aduh nah tadi gak usah gue liat ada diamond lagi nah itu deh diamond kita bakalan lurus aja ke sebelah sana oke ini ada gold juga sih siapa tau nanti kita butuh buat bikin apa namanya kereta-kereta gitu loh ya nah jadi gue bakalan ambil juga oke mantap nah sip sebelah sini juga kita bakalan ambilin semuanya nah itu disana tuh aduh kita bakalan samperin oh ini ada redstone coba tau nanti kita mau bikin bangunan-bangunan yang butuhkan redstone gitu kan nah itu ya keliatan ya diamondnya kita bakalan menuju kesana oke sip ah mantap nih sangat harum sekali ya oke mantap wah ini diamond plus ore dong wah mantap nih banyak nih apalagi sekarang kita udah punya fortune coba tapi fortune 2 tuh kira-kira rugi gak sih ya lebih baik fortune 3 atau fortune 2 ya eh ini apa ini oh pantasnya gue pake kampak gue pikir apa gitu gak hancur-hancur takutnya kalo misalnya pake fortune 2 masih rugi gitu kan ya nanti mungkin gue coba cari-cari lagi fortune 2 lagi nanti biar bisa digabung sama piecek kita ya jadi biar jadi fortune 3 dan gue bakal liat-liat lagi apakah ada diamond lagi masih belum keliatan masih belum kecium bau-bau diamond udah kita bakalan ambilin-ambilin dulu nih si or-or aja dulu ya apa nih maksudnya besi-besi ini biji-biji besi nah ini kenapa gak bisa dihancurin oh ini kayaknya bedrock atau apa ya bedrock kayaknya oh iya ini kan udah di kedalaman 3 ya kayaknya sih itu bedrock sih nah kita bakalan naikin aja wah berarti gue udah berada di bedrock nih ya hmm dan mungkin gue bakalan speedup aja kali ya soalnya ya cuman mining-mining doang dan gue bingung mau ngomong apa gitu ya jadi langsung aja deh kita bakalan ke speedupnya ya let's go 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 And finally, jadi ini udah hasil mainin gue, lumayan, dapet 2 stack iron, terus 40 koal, terus ini ada redstone juga, terus diamondnya, wah, dan gue bakalan coba fortune 2 ini, dan gue bakalan pecahin beberapa diamond haram ini, dan kita bakalan, berapa ya, 10 aja kali ya, tadi kan 8, 9, 10, nah oke, kita bakalan pecahin menggunakan fortune 2 ya, misalnya fortune 2 kalau menurut gue masih agak rugi lah ya, dan kita bakalan lihat, nah ini diamondnya nih, ini tadi ada yang kepecahin 1 coi, rugi banget, dan langsung aja kita bakalan hancurin, wow, 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 gila, 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 dari 10 diamond, dapet 19 diamond, mungkin sekitar 18 ya, tadi kan ada tambahan 1, wah, gila sih ini coi asli, oke, gue masih penasaran juga, nih sama diamond haram ini, dan kalau misalkan diamond tuh sebenernya, kalau misalkan udah, apa ya, dapet banyak-banyak pun, gak begitu kepake ya, menurut gue, kalau misalkan udah tulus-tulusnya, udah pake mending, terus sama baju-bajunya udah pake mending semua tuh, udah coy, diamond gak bisa diapapain lagi, yang penting sih, ini apa namanya nih, apa sih, kayak besi, terus koal, gitu, itu tuh pasti bakalan kepake banget ya, dan kita bakalan simpen-simpenin dulu nih, biar lebih rapi lah ya, ini emas sih, gue jarang ngambil emas sih tadi, emas sedikit banget ya, wah, oke, masih ada 19 diamond, mungkin kita bakalan pecahin aja nih ya, 19 diamond haram ini, lapislah julie cuma segini doang, dan kita bakalan ambil juga nih, lapislah julie, semuanya gue bakalan mau menge-enchant-enchant gitu kan, dan gue bakalan coba bikin full diamond, yoi, full diamond dong, punya diamond banyak, ngapain gak dipake ya, dan oke, kita bakalan turun aja, nasib, kita bakalan naikin 19 block ke atas, semoga aja dapet 1 stack lebih ya, nah, oke, ini ada fortune, langsung aja kita bakalan hancurin, bam, 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 semoga dapet 1 stack lebih ya, 31, 32, 34, 35, 38, 40, 42, wah gila-gila-gila Ayo 1 stack, ya gak dapet dong Ya, yaudahlah, gak apa-apa 52 diamond aja udah lumayan dong Dari 19, berapa tadi, 19 diamond Bisa dapet 52, dikurangi 19 aja ya Dan, eh tadi 19 itu berapa sih, gue lupa Oke, kita bakalan bikin helm Dan bikin kaki, sepatu, sama baju Yoi, yoi kan, gini nih Jadi player kan Dan oke, kita bakalan liat Ini bukan pro player sih namanya No player ya Oke, kita bakalan liat Mana ya nih, video ya Video, terus kayak gini ya Oke, hello semuanya Yoi, sekarang gue sekarang udah Menggunakan full diamond Mantap sekali, nanti tinggal kita Enchant-enchant aja ya Dan kita bakalan Balikin lagi Dan gue bakalan ambil buku dulu Di storage room Kalau misalkan gue ada Beberapa buku Dan yang belum dijadiin Biar itunya 30 gitu ya Soalnya gak 30 Padahal setau gue Segitu aja udah 30 gitu ya Gak tau nih, gue gak ngerti lagi Ini ada buku 6 Buat dijadiin Apa namanya Bookshelf ya Dan gue bakalan coba Mengenchant kampak Jadi biar kampak gue Agak mantepan lah ya Dan gue tuh emang Butuh banget kampak Soalnya buat nebang-nebang coy Coba pake kampak 1 Pedang juga sih kayaknya ya Pedang kita pake Pedang diamond lah ya Ngapain pake pedang besi Yoi Waduh malah sombong dong Padahal diamondnya hasil haram juga Dan oke Sekarang kita bakalan Eh bikin bookshelf Lupa dong Bikin bookshelf dulu ya Mana nih Nahin dia Ini kalau misalkan kita tambah 2 Kira-kira 30 enggak ya Coba deh gue bakalan liat Satu Dua Cuman liat Waduh Cuman 26 dong Epsensi Kita bakalan liat Epsensi kah Fortune Untuk apa Coba fortune coy Ini apa ya nih Unbreaking Pedang dulu Atau kampak dulu ya Kayaknya pedang dulu deh Eh Bingung gue nih Kedek pedang dulu aja deh Unbreaking doang Astaga Nah terus kita bakalan coba Kampaknya Nah Epsensi 4 coy Tapi kurang 1 XP lagi ya Gue bakalan Coba pecahin Koal aja kali ya Kalau gak salah kan tadi Koal ada banyak Buat dapetin 1 XP ya Ini sebenernya Bukan terbang ya Jadi ini ada stone Dan stone nya tuh Enggak Enggak ke ini ya Nah ini ada 20 Kayaknya 20 aja Cukup sih Agar juga kita bakalan butuh Koal juga nanti Buat ngebakar Bakar coy Nah kita bakalan Naikin aja Kira-kira bakalan Dapet berapa ya Sip 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 1 2 3 Aduh kurang Ayo naik Nah sip Kita bakalan Portunin aja Aduh gak dapet XP XP nya seret banget dong Ya ampun Seret banget Hasil XP nya Ayo Terus naik lagi Terus Kayak sih kurang nih Pick sih kurang Ayo naik Astaga Butuh sedikit lagi banget Coba Aduh Oke kita bakalan Ambil lagi aja kali ya Gue sebenernya pengen Pecah si diamond nya Coy asli gatel banget Cuman Berit aja dulu ya Lagi juga itu Masih ada 23 Pokoknya kayak gitu Simpen aja buat stok Nanti takutnya Gue mati juga Kalo misalkan mati kan Gue kan sering banget Mati gitu ya Takut mati Nanti kena lava Nanti Si barang-barangnya Hilang semua kan sayang Nah Ayo dong Pastilah ini mah ya Udah pas lah ya Nah Sip 26 Langsung aja kita bakalan Enchant Si kampak kita Sip 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 Oke nice Dan kita bakalan Enchant aja Langsung Dapetin Epsensi ya Bam Aduh Epsensi doang dong Saya kalo misalnya Pake Epsensi doang Yang ada pas gue Ngancurin Si Apa namanya Si pohon-pohonnya Nih kampaknya bakalan Cepet abis gitu ya Kan sayang banget gitu ya Yaudah lah Mengguna lagi Nanti tinggal Cari aja Buku-buku gitu kan Buat digabung-gabungin lah ya Dan oke Kayaknya untuk episode kali ini Sampai sini aja dulu Terima kasih Untuk kalian yang sudah Masihkan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa bagi juga Sampai jumpa Bye-bye Bye-bye Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe